Halo Sobat Santuy, Today is the Day Jumpa lagi bersama gue di channel Warung Santuy Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy Seperti biasa pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul The Butcher yang dirilis pada tahun 2020 Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya Pada awal film, kita diperlihatkan oleh dua saudara yang sedang memakamkan atas kematian ibunya Mereka adalah Owen dan Oswald Tidak lama kemudian, di sekitar mereka muncullah suatu mobil dan ternyata mobil tersebut mengalami mogok Di dalam mobil itu, terdapat keluarga yang dimana wanita itu bernama Keleste Di situ suami Keleste langsung mencoba untuk mengecek keadaan mobilnya Namun hal tak terduga pun datang yang dimana Oswald tiba-tiba menyerang suami Keleste menggunakan sebuah kampak hingga suami Keleste pun tewas dalam sekejap Setelah itu, Oswald pun menculik Keleste dan membawanya ke suatu tempat Di situ, Keleste disandra dengan keadaan mulut disekap dan kedua tangannya tergantung karena diikat Usut punya usut, ternyata Owen dan Oswald merupakan seorang kanibal pemakan daging manusia Namun mereka hanya memakan manusia yang berjenis laki-laki saja Sedangkan wanita, mereka akan memperlakukannya seperti layaknya binatang hingga pemuas berahi mereka Seperti halnya yang dialami oleh Keleste, sekedar informasi Alasannya wanita menjadi pemuas agar wanita tersebut jika mengalami hamil Anak tersebut dapat melanjutkan sifat kanibalnya Owen dan Oswald Setelah itu, Oswald pun keluar dan langsung saja dia memutilasi tubuh suaminya Keleste itu Beberapa bulan kemudian, terlihat Keleste kini sedang dikurung di dalam sebuah kandang Dan kita bisa lihat juga, disini Keleste ternyata tengah hamil Anak siapakah itu? Oswald atau Owen? Kemudian, scene berpindah yang dimana terdapat 4 anak muda diantaranya 2 laki-laki dan 2 perempuan yang ingin pergi liburan Mereka adalah Mike, Jenna, Tyler, dan Chris Tiba-tiba saja, mobil yang mereka gunakan mengalami mogok Hingga akhirnya, Mike pun keluar untuk mencari bala bantuan Namun karena Tyler tidak ingin temannya pergi sendirian Ia pun mencoba untuk ikut bersamanya Sampailah mereka di suatu pom bensin Disitu mereka bertemu dengan Owen Usut punya usut, ternyata pom bensin ini ialah tempat kerjanya Owen Dan cikal bakal, aksi psikopatnya Owen dimulai disini Namun disitu, Owen masih belum menunjukkan sifat psikopatnya Dan beralih seakan-akan dia adalah orang yang baik Hingga akhirnya, ia berniat untuk membantu Tyler dan Mike disini Disisi lain, Jenna dan Chris yang masih menunggu kedatangan Tyler dan Mike Mencoba untuk mengecek keadaan sekitar Jenna pun menemukan kumpulan benang yang berserakan Yang ternyata, benang-benang itu adalah sebuah jebakan yang sengaja dipasang Namun karena Jenna tidak ingin mengambil pusing, ia pun hanya mengabaikannya saja Tidak lama kemudian, ketika Jenna dan Chris sedang beristirahat di dalam mobil Chris pun terkejut karena ada seseorang yang memfoto mereka secara diam-diam Yang ternyata, orang itu adalah Oswald Setelah menyadari hal itu, Jenna dan Chris mencoba untuk menghampirinya Namun seketika, Oswald pun menghilang dan hanya meninggalkan sebuah hasil jepretan fotonya Kemudian, scene kembali kepada Tyler yang masih menunggu bala bantuan Karena Tyler kesal tidak mendapatkan bala bantuan Ia pun akhirnya memutuskan untuk mencari bala bantuan di tempat lain sendirian Lalu ketika Mike sendirian, Owen yang sudah mempunyai niat jahat Memanggil Mike untuk membantu dirinya yang sedang kesusahan Akhirnya, Mike masuk ke dalam Disitu, Owen yang menjebaknya langsung menghantam Mike hingga pingsan Kemudian, Tyler yang merasa ketakutan karena di dalam hutan sendirian Dia pun mempunyai inisiatif untuk kembali ke pom bensin tersebut Namun ketika Tyler menanyakan keberadaannya Mike Owen pun dari belakang langsung menghantam Tyler hingga tak sadarkan diri Dengan keadaan setengah sadar, Mike pun melihat Owen yang sedang menyembunyikan Tyler Scene selanjutnya yang dimana Jenna dan Chris masih mencari sosok tersebut Disitu, mereka menemukan lagi hasil jepretan foto Oswald Jenna beranggapan bahwa mereka saat ini sedang diawasi dengan orang yang misterius itu Benar saja, tidak lama kemudian Datanglah Oswald yang sudah memegang senjata tajam Sontak, Jenna pun terkejut dan langsung melarikan diri Berbeda dengan Chris, ia pun tak dapat melarikan diri Hingga akhirnya, dirinya mengalami luka yang parah Ketika Jenna sedang melarikan diri Akhirnya Jenna menemukan sebuah rumah yang berada di tengah-tengah hutan Yang ternyata, rumah tersebut adalah kediaman dari dua saudara psikopat Owen dan Oswald Lalu datanglah mobil yang kebetulan menuju rumah tersebut Sontak, Jenna pun mencoba meminta bantuan kepada seseorang yang di dalam mobil itu Namun sayangnya, orang yang di dalam mobil itu adalah Owen Disitu, Owen pun masih berlaga menjadi seseorang yang baik Dan akhirnya, Jenna pun dibawa olehnya ke rumah tersebut Sesampainya, Jenna pun langsung mencoba menghubungi petugas kepolisian Namun ketika pandangan Jenna ke arah dinding Jenna melihat bahwa banyak foto-foto yang merupakan korban dari aksi psikopat Owen dan Oswald Jenna pun langsung beranggapan bahwa dirinya saat ini dalam bahaya Ya, tidak lama kemudian Jenna pun dihantam hingga dirinya tak sadarkan diri Pada akhirnya, Jenna dan Tyler pun bertemu Namun dengan keadaan mereka yang sedang disandra Lalu datanglah Owen dengan membawa temannya Dan disitu, Owen pun melakukan aksi psikopatnya dengan memutar kepalanya hingga tewas sekejap Serta memberi tahu bahwa melarikan diri bukanlah cara yang tepat Kemudian, Owen pun pergi kembali ke pom bensin sebelumnya untuk mencari korban selanjutnya Lalu berbeda dengan Oswald yang sedang mencincang daging-daging para korbannya untuk dimakan Kemudian, Jenna dan Tyler mencoba bekerjasama untuk melarikan diri Akhirnya, mereka pun dapat melepas ikatan talinya Dan langsung melarikan diri entah kemana Yang ternyata, mereka pun memutuskan kembali ke mobil mereka Disitu, terdapat mobil Derek yang ingin hendak membawa mobilnya Langsung saja, Jenna dan Tyler menceritakan segalanya Apa yang telah terjadi kepada supir mobil Derek itu Usut punya usut, ternyata pria ini merupakan paman dari kedua psikopat tersebut Yang pastinya, paman mereka adalah seorang psikopat juga Lalu paman itu membawa Jenna dan Tyler ke suatu tempat Yang merupakan kumpulan-kumpulan mobil rongsokan dari para korbannya Sesampainya di sana, tiba-tiba datanglah Oswald dengan napsunya Yang ingin membunuh Tyler Disitu, Tyler pun tewas seketika Namun sebelumnya, para psikopat tersebut sudah membuat perjanjian Yang dimana seorang wanita tidak diperbolehkan untuk dibunuh Karena hal itulah, paman ini mengajak Oswald ke rumah Untuk menanyakan mengapa melakukan hal itu Dan telah melanggar perjanjian Disitu, ketika mereka sedang melakukan debat argumen Jenna yang sudah dibawa oleh mereka Mencoba ingin membunuh mereka Namun hal tersebut masih belum dapat dilakukan Hingga akhirnya, Jenna pun dikurung di suatu tempat Dan bertemu dengan Caleste Melihat keadaan Caleste saat itu Jenna pun beranggapan Bahwa apabila dirinya tidak segera melarikan diri Ia akan mengalami nasib yang sama seperti Caleste Disitu, Jenna pun mencoba bertanya Mengapa kamu tidak berteriak meminta tolong Disitu, Caleste mengarahkan matanya ke suatu dinding Hingga akhirnya, Jenna melihat bahwa ada sepotong lidah Yang ternyata, lidah tersebut adalah lidah Caleste Maka dari itu, Caleste tidak dapat berteriak atau berbicara Akhirnya, Jenna memberanikan diri Untuk membantu Caleste dan memberikan senjata tajamnya kepada Caleste Namun karena Caleste sudah depresi dengan kehidupannya Ia pun melakukan bunuh diri Lalu, Oswald yang masuk secara tiba-tiba Terkejut melihat keadaan Caleste yang sudah tidak bernyawa Kemudian, scene berpindah yang dimana Owen saat itu Sedang dalam perjalanan bertemu dengan pamannya Disitu, pamannya menceritakan Apa yang telah terjadi Yang dimana Oswald melanggar aturan yang sudah dibuat Mendengar hal itu, Owen pun langsung menghampiri Oswald Untuk memarahinya Disitu, Owen benar-benar memarahi apa yang telah diperbuat Oswald Namun karena Owen terlalu memarahinya Owen pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada Oswald Kemudian, Owen yang melihat keadaan Caleste yang sudah tidak bernyawa Langsung mencincang dagingnya Kemudian, Jenna yang saat itu sudah tersadar Berusaha untuk melarikan diri dengan mobil yang ia temui Ternyata, di dalam mobil tersebut Terdapat Mike yang sebelumnya bersama Tyler Sontak, Jenna pun langsung melepaskan ikatannya Ketika mereka yang seharusnya dapat melarikan diri Namun Mike saat itu mempunyai rencana Bahwasannya, ia akan membunuh Owen terlebih dahulu Dengan senjata yang ia temui di dalam mobil itu Benar saja, Mike langsung mencari para psikopat tersebut Disitu, Mike langsung membunuh Owen dengan senjatanya Namun naasnya, Mike tertembak oleh seseorang yang bukan lain adalah paman dari para psikopat itu Disitu, Jenna pun langsung menolong dengan menancapkan kampak ke kepalanya paman psikopat Hingga akhirnya, paman itu pun tewas seketika Jenna melihat keadaan temannya yang saat itu sudah sekarat Lalu memberikan sebuah barang Tiba-tiba, datanglah Oswald Yang saat itu memanggil sosok misterius Yang selama ini dikurung oleh mereka Usut punya usut Sosok misterius itu adalah merupakan bagian dari keluarga Owen Namun untuk fisik, berbeda dengan yang lain Sosok misterius ini tidak normal Karena sosok ini dapat memakan daging mentah saat itu juga Setelah dirinya membunuh korbannya Jenna yang melihat temannya dimakan oleh sosok misterius itu Langsung melarikan diri Karena hal itu, langsung saja sosok misterius itu mengejar Jenna Disitu, Jenna pun memasuki suatu mobil Dan ingin melarikan diri Namun ketika mobil tersebut dinyalakan Oswald tiba-tiba muncul dan langsung menembakkan senjatanya ke arah Jenna Hingga akhirnya, Jenna pun tewas dengan keadaan Kepala hancur tidak berbentuk Dan akhirnya, film ini pun selesai Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini Ya, bagaimana menurut kalian dengan film kali ini? Tegang dan creepy bukan?